Kalian tahu nggak bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki budaya yang beraneka ragam? Sehingga budaya di Indonesia bermacam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soli dan solihan? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan afiat, agar kita tetap semangat dalam beraktifitas. Ya, untuk memulai pelajaran jarak jauh hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmala bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku yang soli dan soliha bertemu lagi dengan Ustazah Rosah. Kali ini kita akan membahas dan mempelajari bab dua ya, mengenai perkembangan budaya Islam di Indonesia. Masih ingat nggak? Minggu kemarin kita sudah membahas bab ini, mengenai apa saja? Ya, mengenai pengertian budaya, kemudian ragam budaya di Indonesia. Maka di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab dua ya, tentang apa saja? Ya, tentang ragam budaya Islam di Indonesia. Kemudian mengenai nilai-nilai budaya Islam di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas ragam budaya Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat yang beraneka ragam. Di setiap pulau atau di setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan keunikan dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Berikut ini, ragam budaya Islam di Indonesia, antara lain, yaitu budaya animisme dan dinamisme. Animisme adalah suatu kepercayaan yang menganggap bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan ataupun roh gaib, seperti sungai, batu, pohon. Mereka menganggap bahwa sungai, batu, pohon itu memiliki roh dan dapat mengaburkan perhintaan mereka, sehingga sungai, batu, pohon itu diberikan sesajen ataupun dipuja oleh mereka. Kemudian yang kedua, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa benda-benda keramat itu memiliki kekuatan ataupun roh gaib, seperti tomba, keris, pusaka. Mereka menganggap bahwa keris itu memiliki kekuatan yang dapat menolong mereka, sehingga mereka itu mengeramakan keris. Selanjutnya, latar belakang muncurnya kebudayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme dan dinamisme muncul sejak adanya manusia di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kebudayaan atau kepercayaan animisme dan dinamisme itu melekat pada masyarakat Indonesia. Mereka menganggap bahwa benda-benda ataupun benda-benda keramat itu memiliki kekuatan gaib yang dapat menolong mereka. Kemudian, cara menikapinya yaitu kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus menganggap bahwa Allah itu Esa dan tidak boleh menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena penyebutukan Allah dengan sesuatu apapun termasuk perbuatan sirik ataupun dosa besar. Sehingga kita harus menjauhi hal tersebut. Dan kita harus selalu menanamkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Yang kedua, kebudayaan hinduisme. Kebudayaan hinduisme adalah kebudayaan yang mempercayai terhadap ajaran Hindu. Mereka mempercayai atau menganggap adanya tiga dewa, yaitu Brahmana, Siwi, dan Visnu. Ya, selanjutnya kita akan membahas latar belakang munculnya kebudayaan hinduisme. Kebudayaan hinduisme muncul sejak Islam belum datang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya para perdagang India yang membawa agama Hindu di Indonesia. Mereka sambil berdagang juga menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Sehingga agama Hindu melekat pada masyarakat Indonesia sampai sekarang. Walaupun jumlah agama Hindu lebih sedikit dibandingkan dengan agama Islam. Kemudian cara menyikapi adanya ajaran kebudayaan hinduisme yaitu kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus selalu menanamkan pada diri kita bahwa Allah itu Esa dan tidak boleh menyemutukan Allah dengan sesembahan apapun. Dan kita sebagai pelajar Muhammadiyah juga harus menghargai adanya perbedaan itu. Dengan cara kita tidak boleh menghina ataupun mencelah agama lain termasuk agama Hindu. Dan kita tidak boleh mengikuti ritual-ritual yang ada pada agama Hindu. Kemudian bangunan sejarah agama Hindu yang masih ada sampai saat ini yaitu Kandi Prambanan di Yogyakarta. Yang ketiga, kebudayaan buddhisme. Kebudayaan buddhisme adalah kepercayaan yang mempercayai adanya ajaran agama Buddha. Mereka menganggap dewa-dewa sebagai Tuhan mereka. Kemudian latar belakang muncurnya kebudayaan buddhisme tidak lain berhubungan erat dengan muncurnya kebudayaan hinduisme. Yaitu sama-sama dibawa oleh pedagang India yang beragama Buddha yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka sambil berdagang juga menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Pedagang India datang itu pada abad ke-6 Masai. Kemudian sejarah yang masih ada atau bangunan yang masih ada yang berhubungan dengan budaya Buddha yaitu Candi Borobudur di Maghla. Kemudian cara penikapi adanya kebudayaan buddhisme. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus mengambil nilai-nilai positif dari perkembangan seni dan budaya sebelum Islam datang di Indonesia. Kita harus mengambil ataupun mengembangkan budaya-budaya yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan juga baik. Dan kita harus meninggalkan budaya-budaya yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas keragaman budaya Islam yang berkembang di Indonesia. Berikut ini macam-macam budaya Islam yang berkembang di Indonesia. Antara lain yang pertama arsitektur, yang kedua seni ukir dan batik, yang ketiga sastra dan musik, yang keempat keagamaan. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai budaya Islam di Indonesia. Berikut ini macam-macam nilai-nilai budaya Islam di Indonesia yang dapat kita ambil hikmah ataupun pelajarannya dalam hidupan sehari-hari. Yang pertama, memberikan warna dan sepirit pada kebudayaan. Kemudian yang kedua, memberikan kekayaan terhadap Islam dan negara. Yang ketiga, berkembangnya wawasan dan peradaban manusia karena beraneka ragamnya budaya Islam di Indonesia. Yang keempat, mengubah pola pikir manusia menjadi lebih berkembang karena adanya budaya yang beraneka ragam sehingga pola pikir manusia semakin modern dan ingin selalu menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Yang kelima, menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Misalnya tadi, raga budaya Islam yang berkembang di Indonesia adanya seni ukir dan batik. Seni ukir memiliki keindahan sehingga seni ukir itu dapat diperjual belikan dan menghasilkan uang. Dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini juga seperti pada batik, batik memiliki keindahan. Kemudian yang keenam, sebagai pedoman manusia supaya tidak terjerumus pada budaya yang negatif. Sehingga kita sudah memiliki pandangan bahwa budaya-budaya zaman dulu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka harus kita tinggalkan agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Sekian pembelajaran tari bersama Ustadzah Rosa kali ini ya. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, jangan lupa pelajari dan banyak baca buku tari tersebut ya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari Ustadzah Rosa. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Di lagi topik walidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!